Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tentang dorama Tentang Dorama channel, selamat datang kembali lagi bersama saya Admin Della Kali ini aku akan ngebahas atau nge-review sebuah film live action dari manga dan anime yang berjudul Nijiro Dice Atau biasa disebut dalam bahasa Inggris yaitu Rainbow Dice Kalian tau film ini gak? Film ini adalah film yang berceritakan tentang persahabatan loh Film Nijiro Dice ini dibintangi oleh 4 ikemen ganteng loh Seperti Reusano, Taisi Nakagawa, Mahiro Takasuga, dan Ryusei Yokohama BTW, film ini bagus banget buat kalian tonton Aku rekomendasiin buat kalian Yuk langsung aja kita review Let's go! Film Nijiro Dice dirilis pada tanggal 6 Juli 2018 di Jepang Film yang didistributorkan oleh Shou Chiku ini diperankan oleh 4 aktor ikemen muda yang berbakat Film ini dibintangi oleh Reusano member generation Ini akan berperan sebagai Natsuki Hisiba Atau biasa dipanggil Nacan Nacan merupakan tokoh paling utama disini Dia orang yang paling ceria bersemangat sekaligus polos Nacan sangat menyukai salah seorang gadis di sekolahnya yang bernama Anak Kobayakawa Tetapi dia tak berani untuk menyatakan cinta terhadap anak Peran yang kedua dibintangi oleh Ai Yoshikawa yang akan berperan sebagai Anak Kobayakawa Anak adalah gadis yang disukai oleh Nacan Anak tidak pandai bergaul Dia hanya memiliki seorang teman yaitu Mari Tsutsui Tetapi semenjak kenal dengan Nacan kehidupannya berubah menjadi lebih hidup Asik Peran ketiga ada Taisi Takagawa sebagai Tomoya Matsunaga Atau biasa dipanggil Matsun Matsun ini dikenal sebagai cowok yang cool dan populer diantara gadis-gadis di sekolah Dia biasa dipanggil tipe penggoda Dan juga kekayaannya dirinya gak mungkin banget dia bisa serius menjalin hubungan sama seseorang Tapi saat Matsu bertemu dengan Mari Tsutsui Dia menemukan ketertarikan pada gadis yang dia suka Peran selanjutnya ada Mahiro Takasugi Berperan sebagai Suyoshi noe atau biasa dipanggil Suyopon Btw Suyopon paling pintar diantara keempat sahabatnya ini loh Dan Suyopon juga memiliki kekasih yang suka dipanggil Yukirin Pemain ikemen selanjutnya adalah Ryusei Yokohama Ryusei di film Nijiro Dai sebagai Keichi Katakura Atau biasa dipanggil dengan nama Kei Chan Kei Chan adalah siswa yang bisa dibilang populer juga di sekolahnya Tetapi dirinya entah kenapa seakan menutup mata pada gadis-gadis yang menyukainya Wah belum kebuka ya hatinya Hehehe Sini-sini sama aku aja Pemeran selanjutnya Yuri Tsutne Matsu sebagai Mari Tsutsui Cewek galak dan jutek yang merupakan teman dekat dari anak Kobayakawa Dia benci banget sama cowok makanya selalu berusaha menjauhkan Ana dari Nachan Tetapi ternyata ada rahasia dibalik kebencian itu Next Aktris cantik Mayuhota sebagai Yukiko Asai atau Yukirin Kekasih dari Suyopon merupakan seorang cosplayer Dia sama pintarnya dengan Suyopon Orang mudah bergaul Makanya biasa cepat dekat dengan Ana dan Mari Walaupun beda sekolah Oke selanjutnya Nozomi Bando sebagai Reiko Chiba Teman sekelas si empat Sekawan ini Chiba adalah ketua dari tim olahraga voli Selanjutnya Yuki Yamada sebagai Masaomi Tsutsui Kakak dari Mari Tsutsui Dia begitu sibuk sehingga Mari yang merupakan adik satu-satunya merasa kesepian Setelah orang tuanya mereka tidak ada Oh iya sebelum kita lanjut ke tahap review Sebaiknya jangan lupa untuk subscribe Nyalain lonceng Agar tidak ketinggalan info-info drama Jepang Dan juga jangan lupa Untuk like, comment, and share Film ini bertemakan genre friendship, cool, dan romance Kalau yang udah nonton animenya secara garis besar Apa yang ada di anime diceritakan dengan pas di film Live action juga Walau gak secara detail dan terdapat perubahan peristiwa atau kejadian Tetapi inti dari film ini sama Tapi kalau gak nonton animenya juga Aku rasa gak masalah Karena film ini bisa menyampaikan cerita dengan baik kepada penonton Sehingga mudah dipahami Dengan cerita yang ringan dan bisa menyegarkan pikiran juga Karena banyak scan yang bisa bikin ketawa Alur pun berjalan teratur Walaupun kisahnya seperti ini sudah tak asing dalam dunia perfilman Tapi layak banget buat ditonton Di film ini si kemen empat sekawan Membawa kita untuk mengingat kembali Kehidupan masa-masa remaja Khususnya yang dilakukan oleh remaja laki-laki Aku memang kurang paham sih Bagaimana obrolan gosip saat laki-laki berkumpul Tapi dengan menonton ini aku jadi dapat menggambarkan apa hal itu Seperti keseruan saat berkumpul Kekonyolan yang dilakukan untuk melepas beban saat mereka flutasi Dengan nilai sekolah Yang kurang bagus Gara-gara berkelahi antar sahabat Karena setelah Sampai masalah cinta pun dibicarakan bersama-sama Ternyata cara laki-laki mengungkapkan perasaan pada lawan jenis itu berbeda-beda Ada yang tak segan menunjukkan secara terang-terangan Dan ada pula yang malah tak berani bertidak seperti yang dilakukan si tokoh nacen ini Cara mendekatkan dia dengan ana si cewek yang disukainya Bikin saya gregetan banget Tingkahnya ibarat malu-malu meyong Apa yang ada di hati susah banget diucapkan Ketika cemburu melanda pun dia susah buat mengekspresikannya Makanya jadi dibikin si cewek gak peka dan akhirnya timbullah kesalahpahaman Selain itu ketika telah menjalani hubungan pun Gak selalu bisa berjalan lancar Ada rasa khawatir saat harus berhubungan jarak jauh Karena faktor pendidikan setelah lulus Gimana sama nasib hubungan kedepannya Apakah tetap bisa berjalan lancar atau tidak Selain kisah dari si empat sekawan Cerita dari sisi lain pun tak bisa dikesampingkan Tetapa ikatan persahabatan itu sangat berarti Hingga takut untuk kehilangan Cara apapun akan dilakukan agar bisa terus bersama Begitulah sikap yang ditunjukkan oleh si jutek marisutui Memang terkesan berlebihan Tapi karena masa lalunya lah yang membuat dia seperti ini Tapi lama-lama ia bisa luluh berkat pengertian dari sang sahabat Anah sekaligus pendekatan yang tak henti-henti dari Matsun Juga hingga perjalannya waktu benih-benih rasa pun tumbuh pada Mari Dan mulai membuka hati untuk Matsu Mereka ini Mari dan Matsu adalah pasangan favorit aku Meskipun si pasangan utama menggemaskan Tetapi mereka memberi kesan menarik juga bagi saya Hanya saja untuk kemistri Karena saya pribadi sudah ke bawah suasana saat di anime Dimana mereka yang dari awal sudah sering bertengkar Tapi menunjukkan aroma-aroma cinta Di film ini mereka sedikit lebih terlambat untuk bisa menyatu Baru deh setelah bertemu beberapa kali saya bisa ngerasain kecocokannya Hehehe Nah untuk akting dari para pemain sudah cukup memuaskan bagi saya Pas aja sih Karena saya rasa bukan peran yang terlalu berat Tapi pada biasa menyesuaikan juga Lanjut pengambilan gambar dari film Nijiro Dai Ini mengesankan efek warna membuat mata nyaman saat menonton Pemandangan yang ditampilkan disini juga indah banget Dan rasa pengen berada di tempat itu Nah ini adalah tempat yang paling saya sukai dari film ini Pemandangan untuk melihat kereta melaju dari hamparan rumput Yang luas dengan suasana senja Ini sukses bikin saya tersentuh Kemudian ini dia titik terang dari si pasangan utama Akhirnya Nah Chan Beraksi juga setelah ada saingan dalam pendapatan hati anak Siapakah saingannya tersebut Nah loh Ken ini bikin saya senyum-senyum gemes Meskipun dalam suasana romantis Tapi jatuhnya malah jadi lucu Karena mereka masih ngerasa kaku dan drogi setelah saling mengungkapkan perasaan Dan tahu isi hati satu sama lain Ya sesuai sih sama awal-awal Kisah cinta remaja pada umumnya Ih gemes banget Lihatnya di ekspresi pas isunya Bener-bener menunjukkan bahwa dia adalah anak yang polos Di luar itu saya juga seneng Karena peran diberikan kepada Riosano Yang emang masih pantas banget Meranin anak sekolah yang polos Macem gini Karena muka bocah itu Mana badannya juga pendek lagi Pokoknya seperti yang udah saya bilang diatas Kisah dari Nachan dan anak itu begitu mengemaskan Terakhir untuk OST nya Alias lagu pengiring Bisa mendukung setiap adegan dari film ini Saat scan yang bersemangat Dimainkanlah lagu pengiring yang bertempo cepat Begitu juga Saat suasana galau Maka lagu pun sesuai dengan suasananya Banyak lagu yang diputarkan di film ini Membuat kita jadi lebih menikmati saat menontonnya Hmmmm Gak bisa dipungkiri bahwa masa-masa sekolah merupakan Masa paling terkesan dalam hidup Seperti lagunya Ciersi Tidak ada masa paling indah Masa-masa di sekolah Maaf-maaf gak bisa nyanyi Dan itu memang benar adanya Menghabiskan waktu berjam-jam dengan teman-teman Melukis cerita dengan teman juga Menikmati setiap kebersamaan Dengan canda tawa Hidup jadi bagikan pelangi Dihasi dengan warna-warni Dunia seperti itu Hanya bisa terjadi sekali Semur hidup Makanya dari itu Jangan sampai menyanyikan masa muda Sekian untuk review kali ini Inti cerita dari film live action Nijiro Dai Sesuai dengan ekspetasi saya banget Memuaskan banget Oh iya BTW bagi yang mau request drama atau film apa saja Yang mau di review bisa tulis di kolom komentar ya Di bawah ini Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Nyalain lonceng, like, comment, and share Bye bye See you Mata nes Mata nes